Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat sore Di sini kita dari kelompok 2 ingin melakukan podcast mengenai etika profesi paramedic veterinar Perkenalkan nama aku Kanzumi Adha dengan nomor name J0315201029 Aku tidak sendirian, aku ditemanin oleh tiga narasumber yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng Nah untuk yang narasumber yang cantik nih siapa sih namanya? Halo perkenalkan nama aku Nabila Agustin dengan name J0315201037 Halo Kak Kanzumi Selamat menikmati Nah kakak yang pake kemeja hitam, siapa sih namanya? Boleh tau? Salam kenal semuanya, perkenalkan nama saya Arjun Bangetul dengan nomor Indomansisi Waje 0315201043 Halo Kak Arjun Nah yang terakhir nih kakak yang paling ganteng, siapa sih namanya kak? Halo perkenalkan aku Muhammad Fiman Bayu Prayoga dengan nim J0315201041 Halo Kak Yoga Nah kalau boleh kita akan melakukan podcast yang akan saya tanya itu dimulai kak Arjun Nah kak Arjun menurut kak Arjun itu etika itu apa sih? Oke jadi topik pembahasan kita yang pertama ini kita akan membahas etika ya kak Arjun ya Jadi menurut beberapa sumber dan beberapa materi ajaran yang telah kita terima Etika itu berasal dari kata etos dari bahasa Yunani Yang memiliki arti bahwa etika artinya karakter atau watak, kesusilan atau adat Lalu etika itu dirupakan dalam bentuk aturan atau kode yang tertulis secara sistemik Etika dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan Yang secara logika atau sampai rasional, umum, dinilai dan menyimpan Lalu etika adalah refleksi yang disebut dengan self-control atau kendali tubuh Karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial profesi itu sendiri Nah jadi etika itu tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya Dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk Nah etika setelah kita mengenal apa itu etika Nah etika itu terdiri dari beberapa bagian macam Nah salah satunya adalah etika itu terdapat etika deskriptif Yang mana dalam artian etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia Dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai Selanjutnya ada etika normatif Yang mana memiliki arti bahwa etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal Yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai Nah selanjutnya itu terdapat dua macam etika lagi yaitu etika umum dan etika khusus Nah yang membedakan kedua etika ini adalah etika umum memiliki artian bahwa Kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia membedakan secara etis Sedangkan etika khusus ini adalah prinsip Penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan khusus Contohnya seperti etika individual dan etika sosial Nah mungkin itu sih kak Apa saja pengertian secara singkat mengenai etika yang dapat kita sampaikan Saya kembalikan kembali ke Kakak Jumi Oke, menurut Kak Yoga nih Seberapa penting sih etika dalam para medik penterinar Apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak? Terdengar Boleh diulangi pertanyaannya? Menurut Kak Yoga, seberapa penting sih etika itu dalam dunia para medik penterinar? Pentingnya etika adalah menjadi pedoman bagi para medik penterinar dalam melakukan hal-hal praktik dalam bidang penterinar Seperti etika terhadap pasien Etika melakukan profesi dan etika umum Contoh dari etika umum adalah Menjalankan profesinya dengan berpari kemanusiaan dan mengutamakan kesejahteraan hewan Serta kesejahteraan alam Kemudian untuk Orang medik penterinar Juga mempunyai etika terhadap profesi Yaitu Menjalankan profesinya dengan mematuhi persyaratan umum Dan khusus yang berlaku Sehingga Citra profesi dan kursa terperihara karenanya Dan tidak Mencemarkan nama baik dari profesi tersebut Kemudian ada Etika terhadap pasien Yaitu Wajib melaksanakan layanan kesehatan Dengan perhatian kasih sayang dari rasa hormat Serta tidak membeda-bedakan dari Owner, pasien, dan lain-lainnya Baik, seperti itu Saya ingin menambahkan Berdasarkan sesuai Tentang pengertian etika yang telah saya sebutkan tadi Saya sedikit ada tambahan Benar apa yang dikatakan oleh Saudara Yoga Dan saya sedikit menambahkan Sedikit makna kepentingan etika Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah saya sebutkan Jadi etika itu memiliki kepentingan juga Sebagai penilai Apa tindakan, tindakan yang telah dikerjakan Itu salah atau benar Buruk atau baik Selanjutnya Etika profesi juga Memiliki kepentingan Memberikan semacam batasan Maupun standar Yang akan mengatur pergaulan manusia Di dalam kelompok sosialnya Nah ini adalah kepentingan-kepentingan lain Yang selain disebutkan oleh Saudara Yoga tadi Oke berarti Etika itu sangat penting ya Dalam dunia veterinar Nah selanjutnya nih Manfaat etika itu menurut Kak Nabila Apa sih? Jadi kalau menurut aku nih Manfaat kode etik itu banyak Contohnya itu Seperti untuk Menjunjung tinggi mertawa profesi Menjaga dan memelihara Kesejahteraan para anggota Untuk meningkatkan pengabdian Para anggota profesi Untuk meningkatkan mutu profesi Untuk meningkatkan mutu Organisasi profesi Meningkatkan layanan di atas Keuntungan pribadi Mempunyai organisasi profesional Yang kuat Dan terjalin erat Dan juga untuk menentukan Baku standarnya sendiri Kak Jadi seperti itu Manfaat dari kode etik sendiri Bagaimana Kak? Oke baik Untuk Kak Yoga lagi nih Saya mau bertanya nih Apabila Etika itu dilanggar Oleh para PT Riner Para pekerja PT Riner Itu apa aja sih Sanksi-sanksinya? Untuk Sanksi dari Para pelanggar kode etik Itu ada tiga Yaitu Sanksi ringan Sanksi wisendang Dan sanksi berat Untuk sanksi ringannya Adalah Berupa teguran lisan Dari pihak Perhimpunan profesi Dan Dari pengawas Dari bidang Profesi tersebut Kemudian untuk Sanksi sedang Adalah Teguran tertulis Dan Atau bisa juga Menjadi Pemberhentian Sementara Si pelanggar kode etik Itu dari Perhimpunan profesinya Lalu untuk Sanksi berat Adalah Pemberhentian Dengan tidak hormat Dari keanggotaan Di bidang profesi Yang dijalaninya Seperti itu Oke berarti Dapat saya simpulkan itu Etika Berarti Peraturan Yang harus Dihormati Dan Dilakukan Dengan baik Dan Ada juga Macam-macam etika itu Deskriptif Deskriptif Dan normatif Oke Baik Terima kasih Untuk Waktunya Sekian Dari podcast kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Ini sudah 10 menit Terima kasih Terima kasih Terima kasih